Kamu tadi di sana nggak pernah senyum? Ko disini senyum-senyum. Oh, senyum-senyum. Tapi kondisinya semakin membaik ya. Sejumlah personil dari Polresta Cilacap menjenguk siswa SMP Negeri 2 Cimangku yang menjadi korban perundungan. Saat ini korban masih menjalani perawatan di romba sakit Margondo Soekarjo, Purwakarto. Dalam video yang dibagikan humas Polresta Cilacap di Instagram, anggota polisi tampak membawa parsel buah. Korban FF 14 tahun yang melihat para polisi datang menjenguknya langsung tersenyum. Kapolresta Cilacap, Kombespol, Fangki, Ani, Sugiharto mengatakan pihaknya memberikan trauma healing kepada FF. Tujuannya untuk memberikan dukungan emosional dan memastikan bahwa korban mendapat perawatan yang tepat. Sebelumnya, FF menjadi korban perundungan atau bullying oleh teman-teman sekolahnya. Akibatnya, korban mengalami luka lebam, sesak napas, hingga patah pada tulang rusuk. Dalam kasus ini, Polresta Cilacap sudah menetapkan dua tersangka yakni MK 15 tahun dan WS 14 tahun. Namun karena mereka masih di bawah umur, proses hukum akan dijalankan sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Ibu, Polwan Cilacap, Ibu. Misalnya, Ibu, kita dari Polresta Cilacap, Ibu. Semangat, Ibu. Dan kita juga. Semangat, Ibu. Semangat, Ibu. Semangat, pokoknya, ya. Yang penting jangan kera rumah pokoknya, ya. Gak usah takut. Gak usah takut pokoknya. Nanti harus dekat. Apalagi itu semangat, semangat. Kamu tadi di sana gak pernah senyum, kok di sini senyum-senyum. Kan ada cewek-cewek. Oh, siapa harus. Tapi kondisinya semakin membaik, ya. Semakin sehat, semakin baik, semakin ceria, semakin bahagia, ya. Jadi di sana kan semua orang gak pernah ketawa. Di rumah orang ketawa, ya. Di sini ketawa, ya. Harus happy, harus bahagia. Semangat, biar sembuh. Di sekolahnya, tetap di sekolah itu aku kepingin ke sekolah lain. Gak tahu. Gak ada masalah. Di sekolah itu gak masalah, ya. Gak masalah, kan? Gak masalah, ya. Gak masalah. Gak masalah.